Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam karen baik jadi welcome back di segmen analisa crypto teman-teman di video kali ini kita akan update untuk PP coin sesuai dengan requestan dari teman-teman yang udah request di kolom komentar hari ini ada aset Romelu apakah masih bagus untuk di hold PP coin jadi 12 hari lalu kita sudah pernah bahas untuk PP coin ya ini dengan judul Apakah PP coin akan naik ke satu dollar pada sebenarnya dari isi video itu enggak ada kalimat yang mengatakan kalau aku memprediksi ke satu dollar tapi aku lihat komen-komennya wah ini banyak yang baca judul langsung komen Oke lah ah jadi kita udah sempat bahas sebelumnya waktu itu data-data dari PP itu masih belum benar-benar clear kenapa karena dia baru listing baru booming jadi dari cmc pun juga data-datanya masih cukup meragukan sekarang udah di-update websitenya udah diperbarui semoga ada data yang saya sampaikan sekarang bisa lebih valid lagi teman-teman untuk PP sendiri hari ini di pedagangkan di kisaran 0,02347 rupiah terjadi koreksi sekitar 5,6 persen untuk supply yang beredar saat ini adalah di 391 triliun token teman-teman ini udah sekitar 93,13 persen terjadi lonjakan yang luar biasa kemudian dari total supply nya pun itu ada di kisaran 420 triliun token teman-teman jika kita perhatikan PP ini memang kayaknya agak meredup kebelakangan ada sebuah news yang mengatakan bahwa PP ini kena copyright ya copyright sebagai meme coin fraud jadi ini tentunya bisa menjadi sebuah warning teman-teman copyright itu biasanya hak cipta gitu ya kalau kita melanggar hak cipta itu bisa disangsi mulai dari dibekukannya perusahaan ataupun bisa sampai pidana bisa sampai kena denda nah jadi ini kan sebuah bad news lah bisa dibilang ya PP ketika itu baru-baru aja launching dia naik sekitar 21.000 rupiah dan akhirnya harus koreksi kalau kita lihat secara chart dia itu harus koreksi dalam disebabkan karena masalah copyright tersebut teman-teman dan sekarang tentunya ini bisa menjadi sebuah warning buat kita semuanya jadi PP bisa dibilang spekulatif tapi juga menyimpan potensi Nah sekarang tinggal mereka nih Apakah mereka bakalan menyelesaikan masalah copyright tersebut atau tidak jadi ini tergantung dari develop development development daripada si PP sendiri sementara itu kemarin ada Elon Musk yang bikin gambar koin frog ya jadi frog ini kayaknya udah mulai ada indikasi nih memang koin bakalan agak sedikit booming ya bahkan PP pun di 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 Twitternya itu ngetweet juga ngetag lah istilahnya Wah gambar token kita digunain nih sama Elon Musk di di tweetnya dia ini udah mulai ada indikasi-indikasi spekulasi spekulasi lah istilahnya Elon Musk sudah mulai melirik token ini karena dia nggak mungkin nggak tahu ya emm ada spekulasi yang ada di market kemudian kalau kita lihat lagi dari dari data CMC teman-teman untuk pergerakan dari dari PP sendiri ini udah turun agak dalam ya padahal kalau kita perhatikan dia itu ada listing di banyak sekali exchange di Binance Kukoin Uniswap Kraken Gemini dan masih banyak lagi koin yang exchange yang bisa memperdagangkan PP jadi secara likuidasi saya rasa nggak ada masalah untuk PP ini nah disini bagusnya di CMC yang baru kita bisa lihat nih teman-teman untuk kepemilikan dari waletnya untuk kepemilikan sekitar 1 sampai 100 ribu dolar ya ini dilambangkan dengan warna hijau artinya adalah mayoritas orang yang pegang PP itu adalah retail yang punya dana sekian terus ada juga retail-retail yang punya dana sekitar 0 dolar sampai dengan 1000 dolar di PP koin itu jumlahnya cukup banyak juga sementara yang pegang lebih dari 100 ribu dolar di PP itu nyaris tidak ada sangat-sangat kecil teman-teman jumlahnya bisa dilihat itu sekitar 561 orang atau walet saja artinya apa artinya orang yang pegang PP itu nggak banyak-banyak lah istilahnya jadi mereka ada yang beli bahkan adopsinya makin lama makin naik even PP kena kasus masalah copyright ternyata masih banyak orang yang hold begitu juga dengan kepemilikan wheels di bawah ini sebuah data juga dari CMC jika kita perhatikan sejak 8 Mei kepemilikan wheels dari PP itu kembali menguat wheels itu dilambangkan dengan warna ungu sementara yang other ini mungkin gabungan daripada investor dan para retail juga itu dilambangkan dengan warna yang orangnya kalau kita perhatikan investor di PP ini sudah mengalami penurunan 16 April itu turun di tanggal di bulan Mei itu kembali mengalami penguatan kembali ya mungkin disebabkan memang karena harganya udah turun waktu April kemarin dan sekarang dilihat ada potensi untuk PP ini kembali untuk menguat kalau kita perhatikan untuk alamat menurut waktu sementara 99% itu masih dimiliki oleh para traders belum ada holder karena memang masih sangat-sangat baru jadi datanya cukup bagus teman-teman now kalau kita lihat apakah ini waktu terbaik untuk menjadi milioner dengan invest di PP bisa jadi milioner nggak ya kayak Dogecoin kalau kita perhatikan sih di Twitternya PP ada launching banyak dia ada apa namanya dia ada masuk atau launching di banyak exchange teman-teman salah satu salah satunya yang baru adalah di Kraken kemudian di Gemini juga udah listing dia masih cukup aktif bikin meme juga masih cukup rame ini yang saya nggak senang sih ini ada giveaway ya satu miliar PP giveaway teman-teman ketika dia listing di Gemini oke ini mungkin menjadi sesuatu yang menambah stimulus kali ya karena Gemini juga mungkin yang mayoritas pakai di sana adalah orang-orang Amerika yang juga cukup aktif di Twitter mungkin make sense tapi kalau dilihat dari total supplynya yang 420 triliun satu miliar ya jauh lah bisa dibilang jadi kenapa saya aware sama itu karena yang namanya giveaway itu bisa berdampak buruk sama pergerakan dari market meskipun adopsinya meningkat kalau diberikan terlalu banyak itu juga nggak bagus sama nah teman-teman ini kita masuk ke interscan kita lihat ya terjadi perbedaan adopsi daripada PP yang sebelumnya dan juga yang sekarang di video yang kemarin kita udah sempat bahas nih PP itu paling banyak dimiliki oleh beberapa komplotan Wallet yang cukup punya kepemilikan besar di PP ini Wallet address pribadi sepertinya nah sekarang datanya udah berubah berubah gimana mayoritas sekarang yang pegang PP adalah Binance kemungkinan ini investor-investor yang ada di Binance entah itu mereka melakukan staking ada nggak ya fitur staking untuk PP di Binance itu berpotensi banyak yang mulai hold koinnya karena mungkin ada sangkut coba kita lihat analisanya seperti apa lalu kita lihat dari kepemilikan Wallet itu terjadi penguatan sejak Mei teman-teman Mei meningkat 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 tapi di 16 Mei ini hari ini ada kayak penurunan gitu ya dari jumlah kepemilikan yang ada di Binance sepertinya ada yang mulai jualan karena lihat harga PP kok turun terus kemudian di pembeli kepemilikan kedua itu ada pemilik Wallet ini dia masih punya 6% pasti seperti apa yang kita analisa kemarin ini dia belum jualan ya 6,356 jika kita lihat di sini 6356 ya sama aja dia masih masih cukup hold koinnya terus ada di OKX Maxi kemudian Binance sepertinya PP ini paling banyak memang dipegang oleh orang-orang yang trading di Binance belum ada berita burn ya untuk PP teman-teman karena dia bertagline deflation token ke depannya 93% kemungkinan akan di burn juga jadi ya kita lihat aja kedepannya seperti apa project dari memkoin ini kita langsung masuk ke chartnya untuk chart perdagangan PP, PP udah nyungsep cukup dalam jika kita perhatikan dia udah turun drop sekitar 65% kalau kita lihat dari all time high nya ke harga sekarang kalau kita lihat dari all time high nya ke all time low sebelumnya itu ada di kisaran harga penurunan sekitar 76% sangat-sangat ekstrim makanya saya bilang yang namanya memkoin itu sangat-sangat spekulatif jadi kalau teman-teman mau masuk saya sarankan untuk jangan all in ya kita tadi sudah bahas tuh data soal siapa-siapa saja sih orang yang membeli membeli PP ternyata yang paling-paling banyak sih orang itu cuma spend sekitar 1000-100 ribu USD saja untuk beli PP jadi nggak banyak orang yang berani beli di atas itu jadi kalau teman-teman mau masuk tinggal ikutin aja nih orang-orang yang ini jadi jangan masuk terlalu banyak jangan all in di PP karena mayoritas masih trader ini juga masih sangat baru teman-teman meskipun secara data wills nya meningkat holdernya meningkat tapi ini kan masih butuh pembuktian lagi nih gimana PP kedepannya jika kita lihat secara teknikal teman-teman PP ini cukup bagus ketahan di kisaran range harga 0,000014848 sementara progressnya sekarang masih cukup ya cukup oke lah bisa dibilang ya dia masih bergerak di dalam sebuah descending channel descending triangle juga dan ini kita harus measure kalau PP nggak sampai drop dari area tersebut karena kalau dia drop dari area tersebut level supportnya disini itu bakalan menjadi target berikutnya cukup jauh teman-teman maka dari itu hati-hati kalau teman-teman ada yang trade coba kita cek ya mungkin kita bisa pakai harga rupiah ya IDR oh nggak nggak kelihatan teman-teman kita pakai yang USDT lagi nah sementara itu yang kita harus waspadai peluang PP masih bisa turun itu masih ada sementara dari volume perdagangan di OKEx cukup oke lah ada sedikit peningkatan jangka pendek tapi dari posisi smart money nya bener-bener tidak terdeteksi untuk saat ini by the way kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini Bitcoin agak sedikit naik teman-teman ke 27.400 BTC dominance nya juga menguat ya PP justru malah drop teman-teman jadi kalau bagi saya untuk sekarang buat PP yang paling penting yaitu jangan terlalu berspekulasi tinggi PP kalau mau naik ke satu dolar itu ada banyak sekali yang harus mereka lewati ada banyak level level resistance yang harus dia tembus juga sementara kalau kita lihat dari pergerakan harganya memang cenderung itu masih sepertinya didominasi oleh para seller para seller mana para seller Binance jadi kita juga udah lihat ya datanya mana tadi tuh yang ini bagaimana kepemilikan dari wallet di Binance itu makin lama makin turun untuk PP jadi asumsinya adalah Binance yang banyak sell teman-teman PP mereka itu coba kita masuk lagi ke okx nah ini kita masuk ke okx jadi itu peluang pertama sementara kalau PP berhasil untuk menembus trendline yang terbentuk disini yang beberapa kali bikin PP kena reject maka ada indikasi bagus untuk PP kembali bisa untuk dalam trend penguatannya sekarang kita tinggal tunggu aja nih yang lebih kuat mana seller atau buyer jadi beberapa data kita udah spill juga yang namanya spekulasi ya tetap ada spekulasi teman-teman harus hati-hati kalau target PP mungkin bisa breakout dari triangle ini maka potensinya bisa menguat sampai kisaran harga atau kenaikan sekitar 35% jadi masih sangat-sangat lumayan sementara gimana kalau yang mau masuk ya di posisi sekarang adalah level support teman-teman 0,000015 itu adalah level support kalau mau masuk ke sana please don't all-in jangan all-in kalau teman-teman ada yang sudah nyangkut ya mungkin di hold dulu ya siapa tahu ada momentum lagi buat memtoken memcoin untuk kembali menguat ke depannya mengingat ordernya makin banyak semoga aja memang itu sebuah indikasi yang positif kalau PP masih akan rally ke depannya itu aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati